Halo Nexter, hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020 Kelibuan driver ojek online yang tergabung dalam Driver Online Jawa Barat Bersatu atau DOJB Mendatangi kantor DPRD Kota Bandung Kedatangan mereka kesana guna menunggu Untuk kepastian diperbolehkannya kembali Mereka menarik penumpah Pasalnya hingga hari ini Pemkot Bandung belum mencabut larangan Bagi para driver online untuk mengangkut penumpah Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari Polrestabes Bandung Aksi damai tersebut membuat sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandung Seperti Jalan Watsu Kencana terpaksa ditutup Mengingat dalam surat pemberitahuan aksi Ada sekitar 5.000 orang yang turut ikut dalam aksi damai tersebut Salah seorang driver ojol Dhani mengatakan beberapa tuntutan ojol Bandung dan sekitarnya yang disampaikan dalam aksi damai tersebut Antara lain, poin mendasar dari aksi damai tersebut Yaitu meminta kejelasan Pemkot Bandung untuk operasional angkut penumpah Kami mendesak Pemkot sebagai pengambil kerjakan untuk memberi kepastian waktu layanan transportasi online Untuk angkutan penumpah kembali diberlakukan Kata dia Demikian, Suryadi Reporter Jabar Publisher.com dan JPNX TV melaporkan dari Bandung Kami disini Dari DOJG Kami meminta kepada Bagaimana itu Terima kasih telah menonton!